Mas di atas Oh, baik, ya, sorry banget Buat Hendra Asan Terus mungkin kalau boleh Mbak Yuli Nanti minta tambahan dari Kogris Ini kalau menurut kalian Faktor apa ya yang bikin Nomor ganda putra Indonesia ini Selalu punya juara dari dulu Sampai sekarang Ya, Kogris Ya, pertama kali Ganda putra, juara oleh lain-lain itu Ya, saya sama adik Itu jawabannya Ada cikal bakalnya Kalau aku mengadai juara Ganda putra, ya, susah Oh, serius nih? Ya, beginilah Dulu yang selalu Di Apa ya Dipandang itu kan Nomor satu itu tuh gak putra Ya, pas aja Waktunya udah ada Orangnya udah pergi Ya, faktanya Lalu seperti itu Di ganda putra, apalagi Ganda campur aja Ya, ya, ya Di atas itu Nomor buang-buang Jika Kurang Main-mainnya tuh Elah, iseng masih ada Campur Memang ya Pasti ada Ambisi lah Kalau kita Indonesia Jangan hanya dipandang Di Tunggal putranya Saja Kalau Bisa Nomor lain Misalnya Ganda putra Juga bisa Paling tidak Meng Sejajarkan Tunggal putranya Yang kedua Itu bagian dari strategi Saya seribadi Sebetulnya Kalau dulu Memang Indonesia Luar biasa Paling Tunggal putranya Dari 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 Semirah Dari 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 Kelas Amargum Mulyadi Darmadi Anggapan saya Ternyata Yuliato Darmawan Jadi Untuk masuk ke Sektor Tunggal Putra itu memang berat, saingannya berat. Nah di sektor ganda putra itu omong, jadi kita larinya ke sini. Jadi jadi juara ganda putra gampang, apalagi ada campuran, seperti membalik pelapak tangan. Wah hebat ini, gak mentah sih. Dia tuh pernah final loh, tunggal putra lo, di Old England. Terus mengalah. Mengalah, mengalah. Mengalah kok. Terus kan latihannya gak serius loh. Jadi ganda putra hebat, karena dulu juaranya pertama dari Kopris dan Ande Candel. Iya. Kopris ini belum dimain dalam pusat 39 tahun. Kopris, pensiun itu dalam pusat 39 tahun. Jadi kalau asalnya hanya 34, nanti. Nanti ngitungnya 5 tahun lagi Pak. Iya, benar itu. Dinosaur, pemain bola. Di tali, kamu suka, putus satu, kamu baru malam. Berarti masih lama. Masih bisa lagi. Terima kasih. Yuk silahkan. Iya. Ya, yang terasa itu udah jawab belum ya? Tapi sampai lupa. Belum, oke. Tadi kenapa nomor gantar ini ya? Yang lalu. Yang lalu ada. Yang lalu ada. Cuaranya. Yang lalu ada. 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 Itu Mbak Ya. Oke. Mau nambahin? Mungkin tutup telinga dulu jangan sombong. Memang dari awal kan Memang Chris yang jadi Berlatih di ganda Dan kita melihat Sosok Christian Itu memang di sektor ganda Luar biasa Membuat suasana happy Dan juga Semuanya jadi enjoy waktu pelatihan itu Dan mungkin juga dari luar Melihat di ganda itu bagus Jadi lebih mudah Kaderisasinya itu lebih mudah Terus ada Terus ada Kemudian juga Kaderisasi untuk perhatinya Lu Harry juga Bersama-sama dengan Chris Harry juga tentu melihat Apa yang dilakukan Christian Dan dia meneruskan Saya berharap juga nanti setelah Harry ada yang lainnya juga Untuk menggantikan Dan tadi yang terlalu juga dalam bicara Ada sekitar lima pasangan Yang bagus ada di belakang Di klub-klub juga Sebenarnya cukup Terima kasih untuk Kaderi Mutra Baik Jin Asiknya kalau Preskot oleh klub Yang bisa balik ke jaman Old Karena Tentu Waktunya panjang Lampau gitu ya Rekan-rekan-rekan media Mas Eda Itu yang di atas Belum Makanya pertanyaannya Ini nih Dari tadi Sudah siap bertanya terus Perlu diinformasikan Juga kita akan ada Voucher Dari Piken.com Sebesar 500 ribu Untuk rekan-rekan media Nanti ya Setelah ini Silahkan Mas Selamat siang semuanya Saya mau tanya kepada Pak Yogi dan Buli Melda Ini tahun ini Berbeda dari tahun sebelumnya Karena PB Jarum dan PB Jaya Raya Memberikan bonus Secara bersamaan Walaupun Masih-masih Untuk Pemain-pemainan Sendiri-sendiri Tapi Apa sih yang menjelas Hal itu Dan Ketemu nominal Sekitu Lalu untuk Yang kedua Masih untuk Kita tahu bahwa Aksan dan Hezal Sudah di luar Plakras Lalu mereka juga Masih menerjakan Untuk polos Oleh kejadian Otomatis perlu juga Untuk Bukan perlu wajib Mengikuti Ketua Mentoranmen Penting dan bergenksi Dan pembiayaannya Otomatis pribadi Lalu berhubungan Ketua sendiri Seperti apa Kalau latihan kan memang Masih dipersilahkan Di Plakras Lalu kalau berhubungan Dari Ketua sendiri Apa itu Terima kasih Bisa sama 200 225 25 Ya kan Sekarang Jamannya canggih Ada WA Bisa rundingkan ya Pak Ya Ya Anu Apa Tarikulur Omnya harus sama Harus Kebersamaan Nanti kalau Yang satu Lebih tinggi Dikit aja Dikomplekan Ya harus sama Kita sepakat Tutup Berkolaborasi Untuk Agar Pemain-pemain kita Semua Dan untuk Bisa Reinspirasi Terus pertanyaan itu Juga Aslan Juga sudah profesional Jadi Mereka yang atur Segini Kita hanya Menyiapkan Skema Bonus Jadi kita Seperti janjinya Kita pokoknya Kalau juara Di turnamen Tentu Kita masih Menyiapkan Apakah bonusnya Kemudian hari Akan ditambah Lagi Ya Walau-walau Baranya Mudah-mudahan Jadi Cairah Itu Kenapa Kok Selama Jadi Sebetulnya Sudah lama Ya Kayopi Ya Dan Kayanya Memang Jarum Cairah Ini Contok Jadi Biasa-biasa Ada Ada Kevin Dengan Gideon Kemudian Yang Terbaru Juga Ada Rinov Dengan Mentari Tita Itu Tita Nintias Kemudian Yang lainnya Juga ada Siapa Gloria Dengan Hafiz Itu juga Gloria Dari Jarum Hafiz Dari Jaya Raya Jadi Memang Memang Ya cocok Sih Juga WA-WA-an Tengah malam Setahu Suami Setahu Istri Kalau Mengenai Profesional Kita Balik lagi Di Jaya Raya Support Hendra Luar biasa Tapi Luar biasa Jadi Kita Support Terutama Saya Juga Percaya Di Jaya Raya Juga akan Memberikan Support Yang Sama Pada Saat Mereka Mau Latihan Kita Siapkan Juga Tempat Latihan Kalau Latihan Di Asrama Juga Kita Siapkan Jadi Untuk Hendra Kita Support Kira-kira Begitu Sama Kudu Sama Katanya Koyobi Harus Sama Terkabesanan Harus Sama Ya itu Kalau dukungan Dari Mungkin Dari PPSI Pak Budi Menambahkan Nada Hendra Asam Kalau Buat Indra Asam Memang Ini Namanya Simbiose Mutualistis Dari Sisi Lain Kita Memang Berikan Kesempatan Buat Indra Dan Asam Untuk Berlatih Di PPSI Ini Juga Berikan Lebih Manfaat Juga Buat Para Junior Untuk Menarik Anda Buat Indra Dan Asam Itu Latihan Gratis Makan Gratis Ya Pidu Reza Kalau Boleh Gratis Juga Saya Kira Ini Membuat Iklim Kompetisi Di sana Juga Lebih Baik Dan Kita Butuh Ada Sparring Yang Kualitas Bersambung Masih ada Dekat Dekat Satu lagi Mas Habis ini Kita Door Price Terima kasih Saya Tahir Dari Kompos Kom Mau Tanya Ke Engra Sat Untuk Target Kualifikasi Olimpiade Dibandingkan 2014 Ini Masalah Paling Besar Apakah Eh 2016 Masalah Paling Besar Apa Karena Lawan-lawannya Berbeda Apakah Akan Lebih Berat Atau Masalah Paling Besar Itu Internal Usia Terima Jelaskan Ya Mungkin Sangat berbeda Ya Dari dulu Sepertinya Mau masuk Kita merasain Buat Kualifikasi Olimpiade Tidak terlalu Tidak terlalu Susah Tidak harus Butuh Perjuangan Yang lebih Karena Sekarang Kita Sudah Tau Kan Ada Kevin Gideon Dari Indonesia Persaingan Juga Dari Sendiri Kita Sudah Sudah Memain Berat Kita Sudah Berapa Pasang Yang Bagus Cuma Loles Cuma Bisa Dua Maksimal Itu Mas Satu lagi Terakhir Di Di Saya Arief Dari Bumpara Buat Asan Inggrat Kan Ya 2020 Masih Jauh Sementara Demi 19 Masih Sangat Nganjak Untuk Berlus 19 Ini Target Menang Turangan Apa Yang Pengen Jadi Target Ini Dan Apa Sih Evaluasi Dari Oling Kemarin Nampilan Dari Secara Seluruh Terima kasih Terima kasih Pernanya Dan Evaluasi Mungkin Kami Fokus Ke Pertandingan Dari Pertandingan Jadi Kami Pengen Dapat Hasil Yang Bagus Tahun India Terus Kalau Evaluasi Evaluasi Dari Oling Terus Kita Mungkin Kita Terus Lebih Makin Dari Kaminah Dan Power Kelihatan Mungkin Kita Maksimal Di Oling Bisnis Kita Pasti Menurun Jadi Memang Kita Tingkatin Lagi Baik Oke Kita Tutup Ya Sesi Tanya Jawab Kami